Season 270, Tubuh Abadi Dia dibunuh. Tidak, darahnya. Orang-orang segera merasakan sesuatu. Bahkan setelah Long Aotian meledak, itu hanya kabut darah merah, bukan darah pelangi. Pada saat ini, sosok Long Aotian dengan cepat muncul kembali dalam manifestasinya, wajahnya pucat. Auranya jelas menurun drastis. Selanjutnya, salah satu dari sembilan naga dalam manifestasinya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia memiliki tubuh yang abadi? Teriakan kaget terdengar. Mereka telah dengan jelas melihat Long Aotian dibunuh oleh Long Chen, tetapi dia terlahir kembali dalam manifestasinya. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Sembilan roh naga bisa mati menggantikanmu. Tapi tidak apa-apa, aku hanya akan membunuhmu sembilan kali. Long Chen mendengus. Sama seperti Long Aotian terbunuh, tubuhnya bertukar tempat dengan salah satu naga dalam manifestasinya. Manifestasinya benar-benar menantang surga. Diagram dalam manifestasi menghilang, namun, masih ada tunas. Dengan kata lain, selama Long Aotian diberi waktu yang cukup, naga raksasa itu akan terlahir kembali. Dapat dikatakan bahwa Long Aotian memiliki jenis tubuh abadi lainnya, yang bahkan lebih menakutkan daripada tubuh abadi Zhao Ritian. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar tidak bisa mati. Long Chen masih percaya diri dalam membunuhnya. Long Chen menerkam Long Aotian, sekali lagi menebas pedangnya. Dalam kondisi lemahnya, Long Aotian hanya bisa memblokir, dan sebagai hasilnya, tubuhnya sekali lagi meledak. Tubuhnya kemudian direformasi lagi dalam manifestasinya, dan delapan naga dalam manifestasinya dikurangi menjadi tujuh. Long Chen seperti hantu, muncul di depan Long Aotian sekali lagi, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tebasan lain, Long Aotian meledak sekali lagi. Hanya enam naga yang tersisa. Hanya dalam waktu singkat, Long Aotian terbunuh tiga kali. Orang-orang tercengang oleh manifestasi Long Aotian tetapi bahkan lebih kagum dengan kekuatan Long Chen. Siapa yang peduli jika Anda memiliki sembilan nyawa? Dia masih akan menebangmu satu demi satu. Pada akhirnya, Anda masih akan mati. Selamatkan aku, teriak Long Aotian. Dia akhirnya ketakutan. Bahkan dengan sembilan nyawa, dia tidak akan bertahan lebih lama. Selanjutnya, dengan kematian setiap naga, kekuatannya turun. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari kunci Long Chen sekarang. Setelah sembilan nyawanya habis, dia akan benar-benar mati. Long Kifeng, kamu sampah yang tidak berguna, selamatkan anakku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Teriak ibu Long Aotian saat melihat putranya dalam krisis seperti itu. Long Kifeng dengan cepat membentuk segel tangan, tetapi sentral pelain skaldron tampaknya telah lepas dari kendalinya. Dia berkeringat. Melihat putranya dalam keadaan putus asa, dia tidak punya pilihan lain selain berteriak. Long Chen, selama kamu melepaskan Aotian, aku akan memberitahumu di mana orang tuamu berada. Mereka tidak mati, tetapi jika saya tidak memberitahu Anda, Anda tidak akan pernah menemukannya seumur hidup ini. Di hadapan umpan ini, Long Chen tampak tuli. Efil Moon lah yang merespons dengan menghancurkan tubuh Long Aotian. Sekarang Long Aotian hanya memiliki lima naga dalam manifestasinya, bahkan auranya menjadi tidak stabil. Long Chen mencibir, Apa, apa itu sakit? Bagaimana rasanya daging dan darahmu dibantai oleh orang lain? Ketika kamu mengangkat pedangmu melawanku, apakah kamu memikirkan perasaan orang tuaku? Selalu ada orang bodoh sepertimu yang menganggap diri mereka paling tinggi, sehingga mereka tidak menghargai kehidupan orang lain. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang kau alami pada orang tuaku. Ekspresi Long Chen menjadi menakutkan, pembuluh darah berdenyut di dahinya. Tiba-tiba, dia berhenti menebas pedangnya dan malah menamparkan wajah Long Aotian. Tetapi dalam kondisinya saat ini, Long Aotian bukan lagi tandingan Long Chen, jadi setengah wajahnya meledak. Setelah itu, Long Chen meraih tenggorokan Long Aotian. Dan dengan tangannya yang lain, dia menarik lengan Long Aotian. Metode Long Chen dihususkan untuk membuat Long Aotian menanggung rasa sakit sebesar mungkin. Orang perlu tahu apa itu rasa hormat? Dalam pembalasan karma, Long Chen merobek lengan Long Aotian yang lain dan kemudian kedua kakinya. Long Aotian saat ini tampak lemah seperti ayam di tangan Long Chen sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak. Long Chen, lepaskan anakku. Saya setuju dengan semua kondisi Anda. Teriak Ibu Long Aotian. Aku ingin kehidupan semua orang di keluarga sialanmu. Maukah Anda memberi saya kondisi itu? Long Chen menatapnya dengan sinis dan kemudian menusupkan tangannya ke dada Long Aotian. Long Aotian mengeluarkan teriakannya yang paling bengkok. Mempertimbangkan bahwa Long Aotian adalah seorang ahli tertinggi yang sangat peduli dengan martabat, hanya bisa dikatakan bahwa rasa sakit ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia jika itu menyebabkan dia berteriak begitu liar. Long Chen, nyawa orang tuamu ada di tanganku. Lepaskan anakku, raung Ibu Long Aotian. Idiot, tidak ada yang bisa berbohong di depanku. Kamu benar-benar naif, cibir Long Chen. Dia mengolah seni tubuh hegemon bintang sembilan dan sangat sensitif terhadap niat baik atau buruk orang lain. Tidak mudah bagi seseorang untuk membohonginya. Setelah mendengar ini, Long Chen meraih tubuh Long Aotian dan menghancurkan tulang belakangnya satu per satu. Ledakan. Tiba-tiba, Long Aotian meledak. Itu bukan karena Long Chen tetapi untuk melarikan diri. Dia muncul kembali dalam manifestasinya. Namun, Long Chen sudah berdiri di depannya. Sebuah tangan yang membuatnya putus asa memukul wajahnya. Akibatnya, tubuh Long Aotian yang baru terbentuk langsung meledak. Setelah dibunuh dan dilahirkan kembali berkali-kali, auranya telah jatuh ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menahan tamparan dari Long Chen. Long Chen, kamu keturunan kecil. Long Kifeng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah yang mengembun menjadi rantai di sekelilingnya. Auranya langsung turun dari alam penggabungan surga akhir ke alam penggabungan surga pertengahan. Kuali dataran tengah bergidik dan memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti Long Aotian. Dia kemudian muncul di samping sisi Long Kifeng. Long Kifeng telah membuat pengorbanan besar, menyebabkan wilayahnya turun untuk secara paksa mengontrol Kuali dataran tengah untuk mengirim Long Aotian keluar. Juga, pengorbanan ini bersifat permanen. Pada usianya, tidak mungkin dia bisa mengembalikan kerajaannya ke ketinggian semula. Dengan kata lain, jalur kultifasinya telah berakhir. Long Chen, aku, Long Kifeng, bersumpah jika aku tidak membunuhmu. Sama seperti Long Kifeng mengutuk Long Chen, cahaya yang telah mengirim Long Aotian ditarik kembali dan menyeret Long Kifeng ke dalam kesusahan surgawi. Long Kifeng tercengang. Setelah itu, dia melihat Long Chen hanya beberapa meter darinya untuk sesaat sebelum sebuah tangan besar menutupi penglihatannya. Bab 2692 setelah mengalahkan putra, kalahkan ayah. Long Chen juga tidak tahu mengapa Long Kifeng tiba-tiba masuk, tetapi dengan wajahnya di sana, Long Chen secara naluriah mengayunkan tangannya. Akibatnya, Long Kifeng dipukul dengan bersih di wajah dan batuk darah. Dia seperti giroskop yang berputar. Dia kemudian menabrak penghalang surgawi dan terlempar ke belakang. Basis kultifasinya telah ditekan ke alam penggabungan surga awal. Apa yang sedang terjadi? Long Kifeng menatap ketakutan ke arah Long Chen dan kemudian juga menatap bingung ke Kuali Dataran Tengah. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengurangi basis kultifasinya sendiri untuk memaksa Kuali Dataran Tengah mengirim Long Aotian keluar. Tapi bagaimana dia bisa ditarik? Aku tidak menyadari bahwa kamu punya nyali. Anda bahkan mengorbankan hidup Anda sendiri untuk menyelamatkan putra Anda. Kamu setidaknya sedikit lebih baik daripada binatang. Long Chen melangkah menuju Long Kifeng, tidak tahu mengapa yang terakhir ada di sini. Tapi ekspresi paniknya jelas menunjukkan bahwa itu adalah kecelakaan. Long Kifeng saat ini sekarang direduksi menjadi ranah penggabungan surga awal. Di tempat ini, dia bukan ancaman bagi Long Chen. Apa yang sedang terjadi? Raung Long Kifeng dengan nada terisak. Saya mendengar bahwa Anda adalah jenius nomor dua dari keluarga surgawi saat itu, hanya peringkat di belakang ayah saya. Terima kasih atas petunjuknya. Long Chen menebas evil moon padanya. Long Kifeng benar-benar ngeri. Hanya setelah memasuki ruang lingkup kesengsaraan surgawi ini, dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya Long Chen. Oleh karena itu, tekanan yang menghancurkan ini membuatnya merasa putus asa. Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada Long Zhantian saat itu. Ledakan. Pedang Long Kifeng hancur bersama dengan lengannya. Meretas darah, dia jatuh kembali. Karena Long Chen terlalu kuat, Long Kifeng saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Di alam yang sama, dia praktis seekor semut. Pada saat ini, Long Kifeng membentuk segel tangan dan memuntahkan lebih banyak darah, sekali lagi memadatkan rantai darah yang sama yang dia gunakan untuk mengendalikan kuali dataran tengah. Kuali dataran tengah telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki tingkat kendali yang pasti atas itu. Menggunakan darah esensinya untuk mengendalikannya dan mengirimnya keluar dari kesusahan surgawi ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Jika dia tinggal di sini, satu-satunya nasibnya adalah dibunuh oleh Long Chen. Bahkan, kematian yang cepat akan menjadi mimpi. Kuali dataran tengah berdengung. Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar. Terima kasih banyak untuk tahun-tahun yang kamu habiskan untuk memberiku nutrisi dengan darah esensimu. Anda membiarkan saya pulih sedikit. Petik 2 Kuali dataran tengah telah berbicara, mengejutkan semua orang. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, mengapa kamu menipuku seperti ini? Kirim aku keluar. Long Kifeng juga terkejut dengan kebangkitan sentral Klein's Cauldron. Dia punya firasat buruk. Aku tidak menipumu. Meskipun Anda menggunakan darah esensi Anda untuk memberi makan saya, itu juga untuk mengendalikan diri saya yang tertidur. Anda memiliki niat jahat Anda sendiri, tetapi saya masih berhutang budi kepada Anda untuk ini. Jadi, saya mengirim putra Anda untuk membalas budi ini. Sekarang kita tidak berhutang satu sama lain, kata Kuali dataran tengah dengan acuh tak acuh. Sekarang semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi Kuali dataran tengah telah mengirim Long Aotian karena karma. Omong kosong apa, Anda jelas telah menipu saya. Kirim aku keluar. Raung Long Kifeng. Dia hijau karena ketakutan. Long Chen berjalan ke arahnya. Maaf, tapi bukan aku yang membawamu ke sini. Anda dibawa oleh kesengsaraan surgawi karena ikut campur dalam karma kesengsaraan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, kata Kuali dataran tengah. Petik dua tanda seru petik dua. Long Kifeng mengutuk. Pada saat ini, semakin banyak rantai darah memadat dan mengalir menuju sentral Klein's Cauldron. Dia mengorbankan sejumlah besar darah esensi untuk mengendalikannya. Kutukan darah surgawi-surgawi benar-benar kuat, tetapi ketika saya menemukan tuan baru, kutukan darah ini tidak akan berguna. Kuali dataran tengah tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyapu Yun Tian dan yang lainnya, seolah-olah sedang menilai mereka. Kamu ingin memilih Master? Bukankah aku pilihan terbaik? Mari kita bekerja sama. Monian segera melompat ke depan. Cahaya menyapu Monian, tetapi sentral Klein's Cauldron dengan ragu berkata, karaktermu tidak cukup stabil, dan kamu terlihat sedikit menyedihkan. Senior, senior, mari kita bahas ini. Karakter saya bisa diubah. Untuk penampilan, orang tua saya memberikannya kepada saya sehingga saya tidak dapat mengubahnya. Aku akan memakai topeng. Karakter seperti apa yang kamu inginkan. Masker seperti apa yang harus saya pakai. Senior, lihatlah, kita jelas memiliki takdir, sungguh. Monian terus mengoceh panjang. Betapa mulianya menjadi penguasa salah satu dari lima benda suci tertinggi. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk menemukan seseorang yang lebih baik. Aku akan menerimamu. Tapi izinkan saya terlebih dahulu mengatakan, jika kita tidak cocok, saya akan memilih orang lain, kata kuali dataran tengah tanpa daya. Mungkin Monian bukan orang yang diinginkannya, tapi dia harus melarikan diri dari kutukan darah surga Wilong Kifeng. Oleh karena itu, tanpa pilihan yang lebih baik, ia menerima Monian. Kuali dataran tengah memfokuskan cahayanya pada Monian. Akibatnya, pakaian Monian meledak, dan dagingnya dibiarkan berantakan. Itu seperti belatung yang tak terhitung jumlahnya yang menggali ke dalam tubuhnya. Rasa sakit memutar wajahnya, tetapi dia menahannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena telah melihat Wilde menerima kapak gurun barat, Monian secara mental siap untuk ini. Selain itu, untuk menunjukkan betapa heroiknya dia, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Tidak buruk, kamu cukup tangguh. Kuali dataran tengah puas dengan reaksi ini. Long Kifeng panik. Belatung itu sebenarnya adalah kutukan darah surgawi-surgawi. Kuali dataran tengah telah mengirimkannya ke Monian. Kutukan ini hanya untuk digunakan melawan benda-benda suci. Pada tubuh manusia, selain menyebabkan rasa sakit, itu tidak memiliki ancaman apapun. Segel tangan Long Kifeng berubah, tetapi pada saat itu, sebuah tangan menamparkan wajahnya, membuatnya terbang kembali. Setelah itu, lengannya terputus dengan tebasan pedang Long Chen. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengganggu proses ini. Sebuah pemikiran akhirnya muncul di hati Long Kifeng, ini sudah berakhir. Long Chen meraih tenggorokannya dan mengangkatnya. Berbicara, di mana orang tuaku? Bab 2693 Api Karma Membakar Rohyuan. Long Kifeng ditangkap di tangan Long Chen. Para ahli keluarga dewa, terutama yang termasuk dalam keluarga panjang, semuanya memiliki ekspresi yang jelek. Hanya penatua Long, yang tersembunyi di antara kerumunan, yang masih memiliki ekspresi tenang. Dia melihat teror Long Kifeng dengan sentuhan jijik. Long Altian pucat pasi. Energi surgawi dao beredar saat dia melakukan yang terbaik untuk pulih secepat mungkin. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun meskipun ayahnya ada di tangan Long Chen. Adapun ibunya, dia bahkan tidak melirik Long Kifeng. Dia meletakkan tangannya di punggung Long Altian dan membantunya pulih. Sepertinya dia hanya peduli pada putranya dan bukan suaminya. Niat membunuh berkecamuk di mata Long Chen. Dia ingin menghancurkan Long Kifeng sekarang, tapi itu akan membuatnya terlalu enteng. Ini telah memisahkan keluarganya. Sekarang tidak diketahui di mana orang tuanya, atau apakah mereka masih hidup. Sebagai perbandingan, Long Chen jauh lebih beruntung. Meskipun akar roh, tulang roh, dan darah rohnya diambil, setidaknya dia tidak ingat itu terjadi. Rasa sakit itu terlupakan. Pada saat dia mulai membentuk ingatan, dia diberkati dan sudah dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Nyonya Long telah memberikan semua cinta keibuannya kepadanya, memandangnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Namun, bagaimana dengan orang tua kandungnya? Mereka telah kehilangan putra mereka setelah mengetahui bahwa spirit root, spirit bond, dan spirit blood miliknya digali. Mungkin mereka tersiksa setiap hari. Saat dia memikirkan itu, urat di dahinya hampir muncul. Dia hampir mengepalkan Long Kifeng sampai mati. Kecuali, kau bersumpah, untuk melepaskanku setelah aku memberitahumu. Aku, Long Kifeng masih melanjutkan perjuangan terakhirnya meskipun tahu bahwa dia pasti sudah mati. Akibatnya, Evil Moon menusuk dadanya. Setelah itu, kait yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari Evil Moon dan menembus seluruh tubuhnya. Ahaha! Long Kifeng berteriak, ini adalah siksaan dari ras naga jahat yang gelap. Bahkan Evil Moon tidak tahan dan membantu Long Chen. Jika kamu ingin tahu, kamu harus melepaskanku. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menemukan orang tua Anda. Ah! Long Kifeng berhasil mengeluarkan beberapa kata terakhir sebelum terus berteriak. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari lubangnya, dan bahkan matanya keluar. Seolah-olah dia sudah meledak. Long Chen, jika kamu seorang pria, datanglah padaku. Raung Long Aotian dari luar kesengsaraan surgawi. Sampah pengecut, jika Anda punya nyali, datanglah ke kesusahan surgawi dan selamatkan ayahmu. Jangan meringkik seperti keledai, ejek Guoran. Tindakan Long Aotian terlalu palsu. Bahkan sekarang, dia bertindak seolah-olah dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar untuk dilihat orang lain. Diam, mengutuk Long Aotian. Kata-kata Guoran telah memukulnya tepat di tempat yang menyakitkan. Meskipun dia telah ditarik keluar dari kesusahan surgawi, kilat masih berkedip di sekelilingnya. Kesengsaraan surgawinya belum berakhir. Orang lain tidak bisa memasuki kesusahan surgawi, tetapi dia bisa karena kesusahannya belum berakhir. Sekarang setelah tindakannya terungkap, banyak orang mencibir padanya. Ayahmu akan dibunuh dan kamu hanya akan menonton. Ayahnya. Mungkin tidak. Lihat ekspresi wanita itu. Jelas bahwa dia bukan seseorang yang begitu penting. Petik 2. Keluarga yang baik. Mereka pasti telah disatukan oleh takdir. Bagaimana lagi bisa ada keluarga dengan sampah yang begitu lengkap. Petik 2. Long Chen adalah pahlawan yang benar-benar tak tertandingi yang telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk orang-orang yang dia sayangi. Sebagai perbandingan, Long Aotian hanya meratap sementara nyawa ayahnya berada di tangan orang lain. Teriakan munafik itu benar-benar menghina. Dia bahkan bukan seorang pria. Meskipun Long Aotian kuat, karakternya adalah sampah. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat sampah seperti itu dalam hidup mereka, membuat mereka jijik. Kesan mereka tentang keluarga surgawi juga berubah. Jika Anda tidak bersumpah, saya tidak akan berbicara. Saya memiliki segel dao surgawi di jiwa saya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi dari jiwaku. Long Kifeng tidak lagi bisa berbicara dan hanya bisa berkomunikasi secara spiritual. Ini adalah harapan terakhirnya. Kamu, kamu memisahkan keluargaku selama bertahun-tahun, namun kamu pikir kamu bisa hidup setelah membuat kami menanggung semua rasa sakit itu. Saya berpikir untuk memberi Anda kematian cepat jika Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi Anda benar-benar mengecewakan saya. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menusukkan jarinya ke dahil Long Kifeng, menggali versi miniatur 3 inci darinya. Itu adalah roh Yuan-nya. Tubuh fisik Long Kifeng sedang dikendalikan. Dia bisa saja menghancurkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan Yuan Spirit dalam kasus itu, tapi dia tidak melakukannya. Itu karena ini berada dalam kesusahan surgawi. Sebuah roh Yuan bahkan lebih lemah dari tubuh fisik dan tidak akan mampu keluar dari penghalang kesusahan surgawi. Long Kifeng melolong, Long Chen, kamu sampah yang tidak berbakti, kamu bahkan tidak ingin berita tentang orang tuamu. Apakah kamu kasar? Apakah Anda ingin menanggung nama aib seperti itu selama sisa hidup Anda? Petik 2. Namun, tubuh Long Kifeng meledak dengan tendangan dari Long Chen. Api meledak di tangan Long Chen, membungkus roh Yuan Long Kifeng. Ahaha. Long Kifeng mengeluarkan jeritan menyedihkan, dan itu mengangkat rambut seperti ratapan iblis. Api ini berasal dari api penyucian. Mereka adalah api neraka karma. Saya pernah mendengar bahwa semua kejahatan yang telah Anda lakukan pada orang-orang akan datang untuk membakar Anda. Semakin banyak kejahatan yang Anda lakukan, akan semakin menyakitkan. Mari kita lihat apakah itu benar, kata Long Chen acuh tak acuh. Api karma mencapai jauh ke dalam jiwa seseorang. Semakin banyak hal buruk yang telah dilakukan seseorang, semakin banyak teror yang akan mereka rasakan di depan api ini. Teror itu kemudian akan menjadi bahan bakar bagi api karma untuk membakar lebih panas. Namun, Leng Yu Yan juga telah memperingatkannya tentang efek ini. Dia bisa menggunakan api ini untuk melawan musuh, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk memaksakan kebenaran, atau itu akan menimbulkan karma. Namun, Long Chen tidak peduli dengan peringatan ini ketika datang ke Long Kifeng. Dia ingin melihat yang terakhir kesakitan. Dia ingin dia merasakan harga untuk dosa-dosanya. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku akan memberitahumu, Long Kifeng akhirnya tidak tahan lagi. Ibumu memiliki latar belakang yang besar. Kami tidak bisa menyentuhnya, jadi kami mengirimnya pergi. Ayahmu melakukan dosa besar, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, dia dikirim ke dunia dewa untuk dipenjarakan. Tak satu pun dari mereka mati. Ahaha, lepaskan aku, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Omong kosong, benua surga bela diri telah terputus dari dunia surgawi. Bagaimana mereka masih bisa dikirim? Tanya Long Chen. Keluarga dewa adalah pelindung. Benua surga bela diri, kami memiliki hak prerogatif untuk. Ahaha. Tiba-tiba, Long Chen terkejut, dan dia buru-buru membubarkan api. Tapi sudah terlambat, roh Yuan Long Kifeng telah sepenuhnya dibakar. Bab 2694 Hukum Neraka. Dia meninggal. Long Chen tercengang, tidak menyangka api neraka karma membunuh Long Kifeng. Dia belum menambahkan kekuatan apapun untuk itu, tetapi Long Kifeng masih mati. Selain itu, begitu Long Kifeng meninggal, jiwa Long Chen didera rasa sakit. Seolah-olah dia terbakar, roh Yuan-nya bergetar. Tembakan balik dari api karma. Long Chen bingung. Ini bukan serangan balik tapi karma. Anda menggunakan hukum dunia bawah, jadi karma Anda telah dicatat. Hati-hati, dengan karma ini ditanam, suatu hari akan menuai. Besiaplah, kata Efil Moon. Long Chen memiliki firasat yang samar dan sangat buruk tentang ini. Seolah-olah ada sesuatu yang mengarahkan pandangannya padanya. Roh Yuan Long Kifeng telah menghilang. Raksasa keluarga dewa ini mati begitu saja. Dengan kematiannya, kebencian Long Chen akhirnya sedikit dilepaskan. Setidaknya, satu biang keladi telah membayar harga untuk masalah itu saat itu. Tapi ini baru permulaan. Pada saat ini, Long Chen menoleh ke Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen. Keduanya langsung menjadi pucat. Terlepas dari semua pertempuran yang telah dilakukan Long Chen, dia masih tetap tajam. Seolah-olah dia dalam kondisi puncaknya, seolah-olah kekuatannya tidak terbatas. Ketika dia melihat mereka, mereka menggigil ketakutan. Mereka tahu mereka bukan Long Aotian. Juga tidak ada orang yang mengendalikan kuali dataran tengah dan menyelamatkan mereka. Kamu harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, kalian berdua akan mengikuti Long Kifeng, kata Long Chen dengan dingin. Mereka benar-benar mendapat manfaat dari Feng Fei. Dengan menghentikan mereka berdua, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Long Chen tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk membunuh mereka meskipun dia benar-benar tidak menyukai mereka. Feng Fei memandang Long Chen dengan ekspresi yang agak rumit. Dia dengan tegas berkata, Long Chen, saya tidak melakukan ini untuk membantu Anda. Itu hanya untuk melindungi martabat keluarga dewa. Keluarga dewa kemungkinan besar ditakdirkan untuk menjadi musuh Anda, jadi izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Bahkan jika kamu melepaskan kami kali ini, aku masih akan mengambil hidupmu tanpa ragu lain kali. Saya tidak akan memiliki belas kasihan. Petik 2. Feng Fei ternyata sangat tangguh. Ketika Long Chen dalam masalah, dia tidak menambahkannya. Sekarang kekuatan Long Chen melonjak, dia tidak mencoba mengjilat. Sebuah bantuan untuk bantuan. Meskipun kamu bodoh, setidaknya kamu lebih baik dari 4 sampah lainnya. Setidaknya Anda tahu perbedaan antara rasa syukur dan permusuhan. Aku tidak akan membunuh mereka untuk membalas budi ini padamu, jadi kita tidak saling berhutang apapun. Jika kita adalah musuh di masa depan, tidak ada yang akan mengasihani yang lain, kata Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen tidak akan membunuh mereka, Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen santai. Sebuah batu berat jatuh dari hati mereka. Namun, mereka masih bertindak marah, jelas dalam upaya untuk menutupi ketakutan mereka. Feng Fei mundur ke tepi penghalang surgawi, menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Long Chen. Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen mengikutinya. Kepala keluarga Ye dan Zhao juga menghela nafas lega. Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen pada dasarnya telah mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Long Chen terlalu menakutkan. Long Aotian sudah sangat kuat, tapi dia masih dikalahkan oleh Long Chen. Long Chen hanyalah monster terkuat. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak. Mastif hantu bermata tiga yang dipanggil Hu Feng berubah menjadi rune. Itu tidak memiliki tubuh yang benar dari daging dan darah. Pada saat ini, wanita naga memandang Long Chen dan kemudian melarikan diri ke laut. Long Chen memotong pedangnya, menyegel jalannya. Sebagai imbalannya, wanita naga itu mengayunkan cambuk tulang naganya, hanya untuk diputuskan oleh Efil Moon. Sisik yang menutupi tubuhnya meledak. Kamu ingin mengambil keberuntungan karmaku, jadi aku yakin kamu siap untuk dibunuh sebagai gantinya. Long Chen menembak jatuh setelahnya. Dia terkejut bahwa Hu Feng telah mampu melawannya begitu lama dan juga sangat melemahkannya. Karena auranya jelas tidak lagi berada di puncaknya, Mastif hantu bermata tiga yang dia panggil pasti sangat kuat. Kamu ingin membunuhku, teruslah bermimpi. Ejek wanita naga itu. Dia memiliki senyum dingin meskipun berlumuran darah. Darahnya tiba-tiba mulai bersinar, dan lingkaran emas raksasa muncul di belakangnya. Seluruh cincin laut surga bela diri bergidik. Aura gelang penghancur surga. Mungkinkah? Long Chen terkejut. Apakah kaisar iblis itu bukan pengontrol sebenarnya dari gelang penghancur surga? Wanita naga ini. Seolah menanggapi tebakannya, cincin laut surga bela diri bergidik. Cahaya surgawi melesat keluar dari kedalaman laut. Ekspresi Long Chen berubah. Dia buru-buru mengayunkan Evil Moon, hanya untuk tidak menyerang apa-apa. Sosok wanita naga itu menjadi ilusi. Aku adalah pewaris dari gelang penghancur surga. Selama gelang penghancur surga tidak dihancurkan, saya tidak bisa mati. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Ejek wanita naga saat dia menghilang. Pewaris gelang penghancur surga. Ekspresi semua orang berubah. Apakah ini untuk mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan gelang penghancur surga? Harus diketahui bahwa saat itu, lima benda suci tertinggi telah bergabung untuk melawan gelang penghancur surga. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Gelang penghancur surga jatuh, menabrak benua dan menciptakan cincin laut surga bela diri. Pemimpin dari lima benda suci tertinggi, lonceng wastelen timur, retak dan keberadaannya tidak diketahui. Empat item divine lainnya juga terluka parah dan belum pulih bahkan sampai hari ini. Jika wanita naga bisa membangunkan gelang penghancur surga, maka mengingat bel wastelen timur belum muncul kembali, bagaimana mereka bisa menghadapi gelang penghancur surga. Semua orang melihat ke bawah ke laut dan bisa melihat cahaya keemasan naik dari bawah. Seolah-olah mereka bisa melihat gelang penghancur surga berdenyut. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Central Plains Cauldron telah menghilang. Mungkinkah? Hahaha. Monian mengangkat kepalanya dan tertawa. Aku, Monian, sekarang adalah penguasa kuali dataran tengah. Pemula kecil, silakan dan menangis di bawah kaki ayah Mumo. Petik 2. Dia berhasil. Rajurit Dragonblood senang dengan ini. Western Desert Axe telah mengambil Wilde sebagai master, dan sekarang Central Plains Cauldron adalah milik Monian. Sementara itu, sisir Laut Selatan ada di tangan Xi Yan, dan pedang sumber utara milik Yezikyu. Sekarang 4 dari 5 benda suci tertinggi ada di tangan mereka. Jika mereka berempat bisa menguasai benda-benda suci ini, maka bahkan tanpa Belwastelen Timur, mereka harus memiliki beberapa kemampuan untuk melawan gelang penghancur surga. Saat ini, beratnya penampilan dari Heaven Devastating Bracelet langsung lega setelah memikirkan bagaimana 4 item Divine tertinggi berada tepat di samping mereka. Ledakan. Pada saat ini, penghalang surgawi bergidik dan bola cahaya muncul. Monian dan yang lainnya tiba-tiba dikirim keluar penghalang. Ini. Monian dan yang lainnya terkejut, bahkan Peripil dan Wan King dikirim keluar. Sekarang yang tersisa di dalam penghalang kesengsaraan surgawi adalah 5 penguasa dan Long Chen. Bab 2695 melawan penguasa. Apakah waktunya telah tiba, Long Chen memandang penguasa. Soverein Yun Sang mengangguk. Ini jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Terlebih lagi, pemandangan yang diramalkan oleh mata takdir surgawiku belum muncul. Semuanya telah berubah, menjadi di luar kendali. Saat mata takdir surgawiku melihat ke masa lalumu, aku melihat kabut. Ketika saya melihat ke masa depan Anda, saya melihat kekacauan. Kami tidak bisa lagi berbuat banyak untuk Anda. Kebangunan rohani singkat ini karena kesengsaraan surgawi Anda telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan misi hidup kami, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya terserah Anda. Aku, Long Chen, bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan untuk keluarga ku. Long Chen menepuk dadanya. Dia tahu apa yang dikatakan Soverein Yun Sang, yang terakhir mempercayakan kehidupan benua surga bela diri kepadanya. Namun, Long Chen bukan penguasa. Dia tidak tega untuk peduli pada mereka yang tidak percaya padanya atau mereka yang menjadi musuhnya. Hidup dan mati orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Soverein Yun Sang tampaknya memahami ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dengan jubah putihnya yang mengembang, dia tampak mulia dan agung. Waktu telah habis. Kami akan menyerang. Apakah kamu siap? Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjawab sebelum Evil Moon melolong, Yun Sang, ayo. Aku akan membunuhmu kali ini. Evil Moon selalu memiliki dendam terhadap Yun Sang. Kecerobohan sesaat telah menghasilkan kondisinya saat ini. Soverein Yun Sang tersenyum. Itu tidak mungkin. Kami sudah mati. Namun, apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Jika bukan karena saya, Anda masih akan sendirian. Petik 2. Diam. Anda benar-benar mengatakan terlalu banyak. Ayo, Long Chen dan aku akan mengalahkanmu hari ini. Tidak, kami akan mengalahkan kalian berlima. Ayo, aku akan membunuh lima penguasa hari ini. Teriak Evil Moon. Hei, bisakah kamu tidak terlalu membual? Jika kita dipukuli seperti anjing sebentar lagi, apakah wajahmu tidak sakit? Mentransmisikan Long Chen ke Evil Moon. Evil Moon benar-benar arogan, sampai-sampai Long Chen khawatir. Dia tidak tahu dari mana Evil Moon mendapatkan kepercayaan diri ini. Long Chen hampir menyuruh Evil Moon untuk melawan Yun Sang sendirian. Pengecut. Apa yang Anda takutkan? Mereka berada di alam yang sama denganmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana kamu akan naik ke pesawat yang lebih tinggi untuk menemukan orang tuamu? Jawab Evil Moon dengan jijik. Baiklah, mungkin kamu benar. Long Chen menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Lima penguasa mewakili puncak jalur bela diri di era mereka. Selama dia mengalahkan mereka, dia akan berdiri di puncak tertinggi. Pada saat ini, Long Chen memikirkan kembali orang misterius yang membawanya ke Wastelens Timur sebagai bayi dan mempercayakannya kepada Long Tian Xiao. Orang itu telah meninggalkan peringatan untuk tidak mencari orang tuanya kecuali dia berdiri di puncak jalur bela diri. Orang misterius itu bahkan telah mengubah dirinya menjadi dao untuk memutuskan semua karma, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melacak Long Chen. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Memikirkan itu, Long Chen mengerti bahwa mungkin hanya dengan menjadi penguasa dia memenuhi syarat untuk mencari orang tuanya. Dengan pengingat Evil Moon, dia mengerti apa artinya berdiri di puncak jalur bela diri. Saat ini, dia hanya tahu keberadaan orang tuanya. Jalan untuk mencari mereka akan dipenuhi duri. Mungkin memang seperti yang dikatakan Evil Moon, dan tanpa mengalahkan penguasa, mustahil untuk menemukan mereka. Setelah memikirkan itu, tekad Long Chen menguat. Jubah hitamnya berhembus di udara yang tak berangin, dan aura tajam mulai naik. Ketika enam bintang di cincin surgawinya menyala, pilar cahaya melonjak ke langit. Bahkan saat ini, Long Chen masih dalam kondisi puncaknya. Apakah dia iblis? Orang-orang tercengang menemukan bahwa aura Long Chen masih berada di puncaknya. Sebenarnya, itu bahkan lebih eksplosif daripada di awal pertempuran. Kekuatannya tampaknya tidak terbatas. Di antara keluarga surgawi, Long Aotian dengan cepat pulih. Manifestasinya telah dipulihkan menjadi tujuh naga, yang mengejutkan. Jika diberi waktu satu jam lagi, manifestasinya akan pulih sepenuhnya dan dia akan berada dalam kondisi puncaknya. Itu adalah teror dari diagram sembilan naga melahap surga. Manifestasinya dengan cepat melahap energi surgawi dao dan memberinya tubuh abadi. Namun, itu dalam teori. Sebenarnya, jika dia ingin sepenuhnya mengaktifkan manifestasinya, dia harus menggunakan kekuatan gabungan dari darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Namun, darah rohnya, akar roh, dan tulang rohnya tidak sepenuhnya miliknya. Ada beberapa kekurangan dengan mengendalikannya, menghasilkan esensi tertentu yang dikonsumsi. Esensi ini dengan cepat habis dalam pertarungan besar. Jika terlalu banyak esensi ini habis, itu akan mempengaruhi penggabungan energinya dan menyebabkan manifestasinya menjadi tidak stabil. Itu adalah kesalahan besar. Melihat Long Chen masih dalam kondisi puncaknya bahkan setelah pertempuran sengit seperti itu, Long Aotian dipenuhi dengan kecemburuan. Dia memandang dirinya sebagai jenius terbesar. Meskipun dia mengasosiasikan dirinya dengan Ye Liang Chen dan yang lainnya, dia tidak pernah menganggap mereka setara. Dia selalu menyembunyikan dirinya untuk memastikan bahwa dia tidak mengekspos kekuatannya. Dia awalnya berpikir bahwa hari ini, ketenarannya akhirnya akan melambung dan dia akan mengguncang dunia di bawah langit. Namun, dia dikalahkan oleh tangan Long Chen. Selanjutnya, ini adalah kekalahan yang menyedihkan setelah dia mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh Long Chen. Sepertinya Long Chen adalah cermin yang mencerminkan semua kekurangan dan kekurangannya, dan kemudian kekurangan itu diperbesar dan ditunjukkan kepada semua orang. Dibandingkan dengan Long Chen, semua yang disebut harga dirinya tidak berharga. Kekalahan ini benar-benar berat baginya. Sama seperti Long Aotian menjadi gila karena cemburu, para prajurit Dragon Blood bersorak gila-gilaan untuk mendukung Long Chen. Bos akan menang. Bos akan menang. Bos akan menang. Mengikuti sorakan mereka, para ahli dari benua surga bela diri mulai berteriak juga. Long Chen pasti akan menang. Teriakan jutaan dan jutaan ahli bergema di udara. Gerbang ke berbagai dunia telah dibuka, dan perang akan menimpa mereka. Long Chen adalah satu-satunya harapan untuk benua surga bela diri. Di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, semua orang berharap dia dapat mengalahkan lima penguasa dan menjadi penguasa terkuat dalam sejarah. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin semua orang menuju kemenangan melawan musuh kuat yang datang. Hanya dengan begitu mereka dapat mengatasi krisis yang akan datang. Darah Long Chen mulai memanas saat sorakan dan dorongan itu terdengar di telinganya. Menghadapi penguasa, dia tidak merasa takut, hanya niat bertarung yang kuat. Maaf atas kekasarannya. Long Chen membungkuk sedikit ke arah Soverein Yun Sang, dan kemudian Evil Moon mengeluarkan teriakan yang mengguncang surga saat menebas ke bawah. Sungai hitam bintang jatuh, membelah dunia menjadi dua. Bab 2696 Kekuatan Surgawi Soverein Yun Sang, Cicipi Pedangku Ki Hitam berputar di sekitar Evil Moon, dan naga berkepala dua meraum di dalam cincin surgawi Long Chen. Pada saat ini, aura jahat menginfeksi surga. Ledakan. Pukulan marah Long Chen tiba-tiba berhenti, saat Soverein Yun Sang bertepuk tangan di depannya, menangkap pedang Long Chen di tangannya. Rune Divine berdengung, bersaing melawan Ki Hitam. Bintang-bintang di langit bergetar saat energi mengamuk berbenturan. Petik 2 Petik 2 Orang-orang yang dengan gila-gilaan menyemangati Long Chen langsung terdiam, seolah-olah suara mereka terputus oleh pisau. Mereka menatap kaget pada Soverein Yun Sang. Soverein Yun Sang diam-diam dan dengan mudah menangkap pedang pengguncang dunia Long Chen. Itu semudah mengangkat tangan. Seberapa kuat seorang Soverein, Long Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan, tetapi dia masih tidak dapat membandingkan. Petik 2 Orang-orang merasa seperti mereka sudah gila. Meskipun dikatakan bahwa penguasa berdiri di puncak jalur bela diri, kekuatan Long Chen saat ini benar-benar menakutkan dan telah melampaui imajinasi mereka. Namun, Soverein Yun Sang telah menangkap serangan ini dengan tangan kosong. Apakah perbedaan antara keduanya benar-benar begitu besar? Keluarkan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri lagi, atau Anda akan mati di tangan kami. Tao Surgawi ingin kau mati, dan kita direplikasi oleh Tao Surgawi. Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda akan mati. Kami tidak dapat membantu Anda melewati kesengsaraan ini. Kami sudah mati, kata Soverein Yun Sang. Terima kasih banyak atas saran Anda. Juga, terima kasih telah memberi saya Evil Moon, tetapi saya tidak dapat membalas budi. Yang bisa saya lakukan hanyalah bertarung dengan kekuatan penuh saya. Petik 2 Niat pertempuran yang marah melonjak dari Long Chen. Kenam bintangnya mulai berputar, menyebabkan 108 ribu ruang astralnya beresonansi. Semua kekuatannya menyala bersama dengan kekuatan Evil Moon. Murka Surga Ini adalah murka surga yang sebenarnya. Long Chen dan Evil Moon memasuki keadaan ini bersama-sama. Mereka tidak lagi peduli. Ledakan. Soverein Yun Sang tidak lagi mampu menahan Evil Moon. Itu menghancurkan tangannya, memaksanya mundur beberapa langkah. Mata Soverein Yun Sang bersinar. Dia mengangguk. Iya, ini adalah satu-satunya cara agar kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat tangannya terjalin, kekosongan berputar bersama mereka. Setelah itu, seberkas cahaya berputar di udara di Long Chen. Hukum Tao Surgawi telah dikompresi ke puncak. Akibatnya, suara yang menusuk telinga menyebabkan gendang telinga para ahli terasa seperti akan meledak. Tidak ada segel tangan atau fluktuasi spiritual. Serangan mengerikan ini datang tanpa pertanda apapun. Ledakan. Tanpa memikirkannya, Long Chen menebas Evil Moon ke arah cahaya. Cahaya itu kemudian dipaksa ke samping, terbang melewatinya dan menabrak penghalang surgawi. Itu langsung menembus penghalang dan melewati tepat di bawah kaki orang. Hanya merasakannya lewat membuat mereka merasa seperti ada perasaan asam di seluruh tubuh mereka, dan beberapa orang hampir jatuh dari langit. Sedikit lebih dekat dan mereka akan berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Cahaya menembus cincin laut surga bela diri, meninggalkan saluran raksasa di belakangnya. Itu mencapai dasar laut dan kemudian menyebabkan bumi meledak, mengungkapkan cahaya kemasan. Laut diledakkan, dan sepertinya semacam hukum yang menakutkan membekukan ruang waktu, mencegah air kembali. Melalui lubang itu, orang bisa dengan jelas melihat tubuh emas itu. Tegukan terdengar-terdengar. Gelang penghancur surga. Cahaya kemasan itu tidak begitu jelas sebelumnya, tapi serangan Sovereign Yun Sang memungkinkan mereka untuk melihatnya dengan jelas. Sepotong emas itu adalah puncak gunung es dari gelang penghancur surga. Mereka bisa merasakan terornya. Sama seperti semua orang melihat ke arah gelang penghancur surga, Long Chen sudah menyerang Sovereign Yun Sang. Pada saat yang sama, Sovereign Yun Sang meninju Evil Moon, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang langit. Setelah memblokir Evil Moon dengan satu kepalan tangan, tangan Sovereign Yun Sang yang lain menebas leher Long Chen seperti pedang. Long Chen menerimanya dengan bahunya, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Long Chen terluka. Surga, seberapa menakutkan para penguasa. Bagaimana dia bisa lulus seperti ini? Hanya dalam pertukaran kedua, Long Chen terluka. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Sama seperti bahu Long Chen terluka, tombak petir muncul di tangan kirinya dan menusuk tulang rusuk Sovereign Yun Sang. Yang terakhir dikirim terbang. Mengganti luka dengan luka, Long Chen telah menukar luka ke bahunya untuk menjamin serangan. Namun, orang-orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum ekspresi mereka berubah. Luka di tubuh Sovereign Yun Sang tidak berdarah. Mereka hanya melihat tanda kilat berkedip di dalam tubuhnya, dan kemudian tanda petir itu membentuk kembali tubuhnya dan bahkan jubah putihnya. Tidak ada tanda-tanda cedera. Tidak ada jalan. Ini membuat orang merasa putus asa. Penguasa sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, dan sekarang mereka bahkan memiliki tubuh abadi dalam kesengsaraan ini, serta kekuatan tanpa batas. Mereka tidak akan pernah mati. Bagaimana kesengsaraan ini bisa dilewati? Namun, Long Chen tidak dibujuk. Seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Dengan Evil Moon di tangan, dia sekali lagi menyerang Sovereign Yun Sang. Sovereign Yun Sang membentuk segel tangan untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, sembilan langit berubah warna, dan bintang-bintang di langit bergetar. Setelah itu, pilar surgawi muncul, menembak ke arah Long Chen seperti tombak surgawi. Pilar raksasa jatuh tanpa batas, menjebak Long Chen di dalamnya. Krune astral mereka mengandung aura liar yang tak ada habisnya. Long Chen meraung dan menebas Evil Moon. Membagi Surga Delapan. Dia menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens dalam busur melingkar. Dia tahu bahwa ini adalah formasi perangkap raksasa. Akibatnya, gambar pedangnya menebas pilar, menghancurkannya. Dengan Heavens urat diaktifkan ke kondisi puncaknya, bentuk kedelapan dari Split the Heavens melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mengejutkan, ketika pilar-pilar itu hancur, mereka tidak menghilang menjadi rune. Sebaliknya, mereka menjadi batu raksasa yang melesat ke segala arah. Batu-batu itu menembus penghalang surgawi, mengubahnya menjadi saringan. Mereka kemudian melanjutkan ke arah kerumunan, menyebabkan kepanikan. Blokir mereka. Orang-orang segera mulai menyerang batu-batu itu. Mereka terlalu terkonsentrasi untuk menghindar. Semuanya, jangan panik. Selama Anda mengucapkan nama Soverein Monian, saya jamin Anda akan aman. Petik 2. Sebuah kuali perunggu muncul, melepaskan sinar cahaya surgawi yang menghancurkan batu-batu itu. Bab 2697 melawan kelima penguasa. Monian mengejutkan semua orang dengan tindakan ini. Dia sebenarnya sudah mampu melepaskan kekuatan Central Plains Cauldron. Central Plains Cauldron berputar di atas kepalanya, sementara dia memegang Heaven Seizing Sun Hunting Bow di tangannya. Berjemur dalam tatapan kaget dan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa seperti telah mencapai puncak hidupnya. Bang! Ayah! Monian tiba-tiba menjerit kesakitan. Kuali dataran tengah tiba-tiba turun dan memukul kepalanya, meninggalkan benjolan besar. Siapa yang menyuruhmu menggunakan kekuatanku? Aku masih belum pulih. Menggunakan kekuatanku akan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk pulih, mengerti. Jika kamu mengacau lagi, aku akan mengubahmu menjadi cacat dan mencari orang lain, kutuk Central Plains Cauldron. Ah! Kupikir kau tertidur begitu lama hingga orang-orang mulai melupakan namamu yang perkasa. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan Anda untuk mengumumkan kepulangan Anda dan menunjukkan kekuatan dari benua surga bela diri, kata Monian sambil mengjilat benjolan di kepalanya dengan menyakitkan. Berhenti bicara omong kosong. Anda suka pamer, jadi lakukan sendiri. Jangan main-main dengan kekuatanku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan. Berakhir dengan master seperti itu benar-benar nasib burukku. Kuali dataran tengah tidak jatuh cinta pada mengjilat Monian. Itu masih marah karena dia telah menggunakannya tanpa bertanya terlebih dahulu. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Setelah itu, langit menjadi gelap, dan suara siulan yang tajam menusuk telinga mereka. Sebuah benda raksasa turun dari langit. Apakah itu bintang? Teriakan kaget terdengar. Sebuah bola raksasa jatuh dengan ekor panjang membuntutinya, dan percikan terang terbang keluar darinya. Serangan ini datang tepat saat Long Chen bertukar pukulan dengan Soverein Yun Sang. Tepat ketika mereka berdua mundur dari pertukaran ini, Long Chen dikejutkan oleh bintang seolah-olah dia secara sukarela terbang ke dalamnya. Semuanya telah diperhitungkan dengan sempurna. Ledakan. Cahaya pedang menyala, dan bintang raksasa itu terbelah dua. Itu kemudian jatuh ke cincin laut surga bela diri. Namun, itu seperti baja panas merah telah dilemparkan ke dalam air es. Air segera mulai mendidih dan mendesis. Satu tebasan membelah bintang, menyebabkan semua orang menatap Long Chen dengan kaget. Dia sudah menyerang balik pada Soverein Yun Sang. Hati-hati, kami juga akan menyerang. Suara Soverein Kingsu terdengar dan dia melepaskan telapak tangannya. Pada saat itu, sosoknya menghilang. Long Chen baru saja bertukar pukulan dengan Yun Sang, dan sekarang tinjunya memblokir telapak tangan Kingsu. Akibatnya, sisik yang menutupi tinjunya hancur dan darah memercik. Adapun Kingsu, telapak tangannya hancur. Adik laki-laki, ini adalah hukum Tao Surgawi. Jangan salahkan kami karena menggertak Anda dengan angka. Molly tertawa dan juga menyerang, menebaskan pedangnya melalui kehampaan. Adik laki-laki, hati-hati, kakak perempuan juga akan datang. Han Wei menjentikan jarinya, dan seutas sitar tipis muncul di kehampaan, mengiris ke arah Long Chen. Pada saat ini, Zi yang juga menyerang, melepaskan gelombang ki ungu yang memenuhi langit. Setelah itu, Drake berputar-putar di dalam ki, beresonansi dengan langit dan bumi. Kelima Sovereins menyerang sekaligus. Dengan lambayan tangan mereka yang sederhana, langit runtuh dan bumi terkoyak. Ruang di pelintir terlalu liar sehingga orang-orang bahkan tidak bisa melihat sosok Long Chen. Ledakan. Sosok Long Chen tiba-tiba muncul. Dia terbang kembali, dan dadanya telah ditusuk. Ledakan. Long Chen baru saja memblokir pedang diam Molly ketika telapak tangan ungu menghantam punggungnya. Oleh karena itu, suara patah tulang terdengar, dan Long Chen menabrak ruang memutar sekali lagi, menghilang dari pandangan. Bos. Guoran berteriak. Meskipun dia biasanya memiliki kepercayaan buta pada Long Chen, yang terakhir sekarang menghadapi lima penguasa. Bagaimana seharusnya Long Chen mengalahkan mereka? Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, Dong Mingyu, dan yang lainnya semuanya khawatir. Kesengsaraan surgawi ini adalah kesengsaraan kematian yang pasti tanpa sedikitpun kesempatan untuk lewat. Penguasa yang memanggil saudara Long Chen sekarang menjadi bermusuhan, melepaskan pukulan mematikan demi pukulan mematikan. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Dengan ledakan lain, sosok Long Chen muncul kembali. Kali ini, kondisinya bahkan lebih buruk. Sisik naga yang menutupi tubuhnya telah hancur, dan ada banyak tempat di mana mereka bisa melihat tulang dan bahkan bagian dalamnya. Long Chen, air mata menggenang dari mata Mengki. Melihat dia berjuang untuk hidupnya, dia merasa seperti pisau menusuk jantungnya. Long Chen menginjak udara, nyaris menghindari tali sitar Han Wei. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas Efil Moon di belakangnya. Ruang di belakangnya berputar, dan sebuah telapak tangan keluar. Itu meledak saat kontak dengan Efil Moon, mengungkapkan Yun Sang. Meskipun Long Chen berlumuran darah, dia terus dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia menyerang Yun Sang. Long Chen, Soverein Yun Sang adalah generasi pertama dan juga Soverein terkuat. Jika Anda ingin selamat dari ini, Anda harus terlebih dahulu menargetkan Soverein Siang. Dia yang terlemah dibandingkan, peringatan Yun Tian saat dia menyaksikan dari luar kesengsaraan surgawi. Sebagai putra Soverein Yun Sang, Yun Tian secara alami tahu lebih banyak tentang dia. Long Chen dikelilingi oleh lima penguasa, tetapi dia masih dengan gila-gilaan menyerang Yun Sang. Itu adalah strategi terburuk. Meskipun cedera Long Chen dengan cepat disembuhkan oleh ruang kekacauan utama, jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang yang mati pada akhirnya. Metode yang benar adalah memikirkan beberapa cara untuk mengalahkan penguasa terlemah, Siang. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, Long Chen tidak mengubah taktik. Dia terus habis-habisan melawan Yun Sang, sambil masih menghadapi serangan dari empat penguasa lainnya. Tiba-tiba, Long Chen terbang kembali dan batuk tiga suap darah. Saat dadanya ditusuk oleh pedang Siang, dia buru-buru mengeluarkan energi dari pohon iblis kilin surgawi untuk pulih. Setelah itu, dengan tebasan pedangnya, dia memblokir serangan King Su dan sekali lagi menyerang Yun Sang. Apakah bos telah dipengaruhi oleh Evil Moon? Apakah dia ingin membalas dendam pada Soverein Yun Sang? Siya Chen pucat. Bahkan Yun Tian telah memperingatkannya, tetapi Long Chen masih fokus pada Yun Sang. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan dikutuk. Semua orang telah memperhatikan bahwa auranya mulai turun setelah terluka berulang kali. Terhadap kelima penguasa, Long Chen telah menghabiskan setengah waktu dupa, dan itu sudah merupakan pencapaian luar biasa yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melakukan ini di masa lalu, dan tidak akan pernah ada orang yang melakukan ini di masa depan. Namun, Long Chen masih akan menjadi orang yang binasa jika ini terus berlanjut. Long Chen, Yun Tian tiba-tiba mulai membentuk segel tangan. Suaranya bergema dengan langit dan bumi. Mundur di tengah jalan bukanlah gayaku. Jika saya tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki Yun Sang, saya tidak memenuhi syarat untuk mencari orang tua saya. Aku harus menang. Yun Tian baru saja berbicara ketika suara Long Chen yang serak namun penuh tekat mengguncang langit. Pada saat ini, ekspresi Mengki, Cuyao, Guoran, dan yang lainnya berubah. Long Chen sebenarnya melihat Soverein Yun Sang sebagai tujuan bagi dirinya sendiri untuk mencari orang tuanya. Saat ini, dia hanya memiliki dua jalan di depannya, kalahkan Yun Sang atau mati. Bab 2698 Pedang Mengguncang Surga Long Chen dengan gila-gilaan menyerang Yun Sang, tetapi serangan empat penguasa lainnya juga membuatnya berdarah. Setiap serangan tunggal memiliki kekuatan apokaliptik, dan bagian-bagian tubuhnya berulang kali hancur berantakan. Namun, Long Chen masih tak kenal takut. Pohon iblis kilin surgawi di ruang kekacauan utama memberinya sejumlah besar energi kehidupan. Sayangnya, semua kerusakan bertambah, sehingga daunnya mulai menguning. Long Chen, kamu tidak boleh gegabu ini. Gunakan beberapa strategi. Saya merasa kata-kata Yun Tian benar, transmisi Evil Moon. Pada awalnya, Evil Moon benar-benar ingin menargetkan Yun Sang karena kebenciannya. Oleh karena itu, fakta bahwa Long Chen akan menargetkan Yun Sang terlebih dahulu membuatnya sangat bahagia. Namun, ketika kelima penguasa bergandengan tangan, menjadi sangat melelahkan untuk melawan mereka sejauh ini. Jika ini terus berlanjut, mereka akan benar-benar dalam bahaya dibunuh. Tidak, hari ini, saya harus mengalahkan Sovereign Yun Sang. Ini adalah ambang batas yang harus saya lewati, kata Long Chen langsung. Ambang batas sialan apa? Jika itu satu lawan satu, Anda pasti bisa menekannya. Jadi kamu sudah menang. Seru Evil Moon dengan marah. Sifat keras kepala ini kadang-kadang benar-benar menjengkelkan. Sovereign Yun Sang tidak memiliki tubuh fisik. Sebagai tiruan yang diciptakan oleh Tau Surgawi, kekuatannya tidak sesuai dengan tubuh aslinya. Selanjutnya, saya sekarang mendapat bantuan Anda. Itu berarti pada dasarnya dua lawan satu. Jika saya tidak bisa mengalahkannya dengan kondisi ini, bagaimana saya bisa berjalan di jalan saya di masa depan? Kata Long Chen. Evil Moon tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Long Chen benar. Peniruan para penguasa ini jelas tidak sekuat tubuh asli mereka pada masa itu. Tapi mereka masih lima penguasa. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Selanjutnya, Evil Moon telah disempurnakan menjadi senjata dan tidak lagi memiliki akses ke banyak kemampuan surgawi ras naga jahat gelap. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Hidupmu lebih penting. Kamu pasti akan mati seperti ini, bujuk Evil Moon. Long Chen nyaris menghindari serangan King Su tetapi dipukul oleh tali sitar, yang meninggalkan garis berdarah di punggungnya. Garis tipis itu menghancurkan tulangnya. Dengan gerutuan yang menyakitkan, Long Chen mengayunkan Evil Moon, menghalangi pedang Molly. Dia dengan cepat menyembuhkan lukanya dan sekali lagi menyerang Yun Sang. Kamu keledai berkepala melon. Kamu benar-benar akan mati seperti ini. Evil Moon mengamuk dengan panik. Tidak ada obat untuk kebodohan ini. Jangan marah padaku. Apakah Anda pikir saya menginginkan ini? Tidak ada pilihan lain. Mengutuk Long Chen dengan marah. Apa? Tanya Evil Moon. Aku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kehendak seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Itu menolak untuk mengizinkan saya mundur, amuk Long Chen. Memperlakukan Yun Sang sebagai ambang. Mundur di tengah jalan bukan gayanya. Itu omong kosong. Ketika lima penguasa menyerang bersama, wasiat Pil Soverein, yang telah lama tidak aktif, tiba-tiba meledak, memaksa Long Chen untuk menargetkan penguasa terkuat, Yun Sang. Dia tidak tahu apakah ini disebabkan oleh dia secara paksa mengubah jalur terakhir dari seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, tetapi ketika kehendak Pil Soverein muncul kembali, dia tidak bisa menolaknya. Lebih jauh lagi, dengan ingatan Pil Soverein bergabung dengan ingatannya sendiri, sulit baginya untuk mengatakan apa kehendaknya sendiri dan apa kehendak Pil Soverein. Long Chen tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang begitu bodoh untuk mencari kematian dalam skenario seperti itu. Jadi, dia menyimpulkan bahwa wasiat ini berasal dari Pil Soverein. Long Chen mampu menyusun strategi, mengikuti kata-kata Yun Tian dan membunuh Xi yang terlebih dahulu, meninggalkan lebih banyak celah untuk melawan empat penguasa yang tersisa. Namun, begitu dia mengkhianati kehendak ini, hati daunnya yang tak terkalahkan akan hancur. Itu akan menjadi runtuhnya keyakinannya sendiri pada dirinya sendiri, dan itu merupakan pukulan fatal bagi seorang ahli. Long Chen dengan pahit menyimpan ini untuk dirinya sendiri, tetapi tekanan Evel Moon menyebabkan dia memuntahkan kepahitan ini. Itu benar-benar penipuan, Evel Moon juga tercengang. Teknik kultivasi macam apa yang begitu mendominasi sehingga memaksa seseorang untuk mati. Evel Moon, persiapkan dirimu. Setelah 10 nafas, saya akan melepaskan kekuatan penuh saya. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan pada saat itu juga. Selama kita mengalahkan Soverein Yun Sang, yang lainnya pada dasarnya diselesaikan, transmisi Long Chen. Rune petir beredar di dalam tulang Long Chen, tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Semua serangan yang dia terima diserap ke dalam Rune petir itu. Setelah Leilinger mengambil bentuk manusia, Long Chen tidak memanggilnya untuk melawan penguasa. Sebaliknya, dia menyuruhnya menyerap kekuatan mereka di dalam tubuhnya. The Sovereins adalah manifestasi dari petir, bukan tubuh fisik yang sebenarnya. Oleh karena itu, serangan mereka mengandung kekuatan petir, dan Leilinger dengan cepat menyerap semuanya. Akhirnya, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, sayap petir menyebar di punggungnya, tumbuh semakin besar. King Su, Molly, Han Wei, dan Zi yang terkena sayap pada saat yang bersamaan. Kempat penguasa dikirim terbang ketika Long Chen tampaknya tiba-tiba berubah menjadi dewa petir. Saat kilat mengamuk di sekelilingnya, dia menebas Efil Moon ke Yun Sang. Membagi surga sembilan. Tangisannya seperti raungan dewa surgawi, mengguncang sembilan langit. Sebuah gambar pedang merobek ke langit, melepaskan kabut hitam tak berujung dan rune petir. Pedang itu jatuh, mengguncang dunia. Ini adalah serangan yang mengandung seluruh hati dan jiwa Long Chen. Ini adalah serangan yang dia pertaruhkan untuk hidup dan matinya. Yun Sang tersenyum. Ini adalah serangan paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Itu tidak bisa diblokir. Long Chen, saya mempercayakan benua surga bela diri kepada Anda. Petik 2. Ledakan. Pedang itu tanpa ampun menebas, menghancurkan tubuh Yun Sang. Dia kemudian berubah menjadi tanda dewa yang menghilang ke dalam kehampaan. Kesuksesan. Prajurit Dragonblood bersorak, sementara Mengki dan yang lainnya menangis karena gembira. Saat mereka diliputi kegembiraan, cahaya pedang menembus kehampaan. Long Chen buru-buru menghindar tetapi masih dipukul di bahu. Sepotong dagingnya terpotong. Kesengsaraan surgawi belum berakhir. Soverein Yun Sang telah pergi, tetapi 4 soverein lainnya tetap ada. Sekarang ketika melihat Long Chen, hati semua orang mengepal. Dalam keadaan murka surga, Long Chen telah menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens, sehingga auranya jatuh menjadi sangat lemah. Tampaknya serangan ini telah menghabiskan sebagian besar energinya. Sebuah string sitar menebas udara, mengiris kekosongan menjadi dua. Long Chen buru-buru memblokirnya dan akhirnya batuk darah. Sekarang apa? Bos kehabisan energi, Guo Ran dan yang lainnya mulai panik. Long Chen telah membayar harga yang mahal untuk membunuh Soverein Yun Sang. Menggunakan Lei Linger untuk menyerap kekuatan penguasa, dia tiba-tiba melepaskan pukulan untuk memaksa mereka berempat kembali, memberinya kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Namun, meskipun penguasa Yun Sang telah pergi, empat penguasa lainnya bahkan lebih berbahaya untuk dihadapi dalam kondisi Long Chen saat ini. Kaka, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Long Chen tiba-tiba tersenyum pada Han Wei yang menyerang, yang memiliki ekspresi enggan. Namun, tangannya masih bergerak, melepaskan tali sitar ke Long Chen. Hei hei, karena kakak perempuan sangat kejam, jangan salahkan adik laki-laki karena selingkuh. Domain petir, buka. Tiba-tiba, kekosongan di belakang Long Chen meledak dan saluran raksasa muncul. Di sisi lain adalah dunia petir liar. Bab 2699 sukses di depan mata. Bagian ke domain petir dibuka oleh Leilinger. Jutaan naga petir terbang keluar, dan di antara mereka ada sembilan naga warna-warni yang sangat mencolok. Begitu mereka muncul, tekanan yang mengerikan menimpa dunia. Aura mereka menyebabkan para ahli penggabungan surga gemetar. Terakhir kali, Long Chen telah mengirim petir surgawi senilai laut ke domain petir, menyebabkannya berubah. Raja naga semuanya tertidur dan mulai bermetamorfosis. Itulah sebabnya meskipun menghadapi begitu banyak musuh yang menakutkan, Long Chen tidak pernah melepaskan naga dari domain petir sejak saat itu. Mereka telah berada di tengah-tengah transformasi. Baru bulan lalu ketika dia memeriksa domain petir, dia melihat bahwa Raja Naga telah bangun. Selanjutnya, mereka semua berhasil maju. Pada saat ini, saluran spasial bergetar dan cahaya keemasan menyilaukan mata semua orang. Dari dalam kilat, seekor naga emas raksasa muncul. Raja dari domain petir telah maju menjadi Kaisar Naga. Seluruh tubuhnya sekarang tertutup sisik yang terlihat terbuat dari emas abadi. Bos! Di depan tatapan kaget semua orang, Kaisar Naga menundukkan kepalanya ke Long Chen. Keberadaan yang menakutkan ini memanggil Bos Long Chen. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa transformasi Kaisar Naga kali ini telah menyebabkannya sepenuhnya setia kepada Long Chen. Meskipun itu adalah roh dari domain petir, itu juga memahami rasa terima kasih. Setelah bertemu Long Chen, itu mendapatkan manfaat tanpa akhir. Ketika mereka pertama kali dibuat kembali pada hari itu, mereka dilahirkan untuk menjadi pelayan bagi para ahli ras manusia. Itu adalah perbudakan paksa. Tapi kali ini, mereka semua bersedia mengikuti Long Chen. Namun, Long Chen tidak mengizinkan mereka memanggilnya Tuan, jadi pada akhirnya, Kaisar Naga mendapat inspirasi dari prajurit Dragonblood, memanggilnya Bos. Merasakan kekuatan petir surgawi yang tak ada habisnya di udara, Kaisar Naga tahu bahwa Long Chen telah memanggil mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tampaknya setiap kali Long Chen memanggil mereka, mereka mendapat untung. Setelah maju menjadi Kaisar Naga, ia memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bersedia digunakan untuk Long Chen. Sial! Aku lupa bahwa kamu memiliki langkah ini yang tersisa. Evil Moon menghela nafas lega. Itu benar-benar lupa tentang kartu truth ini. Tidak heran Long Chen berani bertarung dengan Sembrono melawan Soverein Yun Sang. Saat energi dari domain petir membanjiri benua surga bela diri, hukum dari dua dunia bercampur. Naga dari domain petir sangat bersemangat, seperti serigala yang melihat daging montok. Namun, tanpa perintah Kaisar Naga, mereka tidak berani mulai menyerap energi ini. Mereka sedang menunggu perintah Kaisar Naga. Pada saat ini, Kaisar Naga menurunkan kepala raksasanya di bawah kaki Long Chen, mengangkatnya. Di atas naga raksasa, Long Chen melihat ke arah empat penguasa. Meskipun dia berlumuran darah, itu tidak menodai citranya sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Dia tersenyum pada penguasa. Adik laki-laki hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Saya telah bersikap kasar kepada kakak laki-laki Yun Sang, dan saya tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kakak laki-laki dan perempuan saya yang lain. Selain itu, saya benar-benar tidak tahan untuk membunuh kakak perempuan Han Wei. Jadi jangan salahkan saya untuk trik kecil ini. Menyerang. Long Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Kaisar naga mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan naga dari domain petir menyerang keempat penguasa. Hahaha, adik kecil, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak khawatir untuk apapun. Soverein Han Wei tertawa saat dia mencabuti kekosongan. Senar sitar terwujud di hadapannya. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya ditebas oleh tali sitar itu, tetapi mereka adalah roh petir, dan setelah dihancurkan, mereka dengan cepat terlahir kembali. Selanjutnya, kehancuran dan kelahiran kembali memungkinkan mereka untuk menyerap banyak energi petir surgawi di udara, menyebabkan mereka tumbuh lebih kuat. Raja naga juga menyerang, cakar mereka menyapu udara. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan membuat para ahli penggabungan surga pertengahan pucat. Ledakan. Seorang Raja Naga berperang melawan Moli. Dengan setiap ayunan pedangnya, tubuhnya hancur, tetapi akan segera berubah bentuk. Setelah tujuh kali, auranya jelas tumbuh. Pada kedelapan kalinya, tubuhnya terbelah, tetapi tidak hancur. Tubuhnya terhubung kembali dan terus bertarung. Sementara itu, Long Chen berdiri di atas kepala Kaisar Naga. Dia mundur dari keadaan Heaven Surat, serta Six Star Battle Armor. Dia fokus untuk pulih secepat mungkin. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Soverein Yun Sang. Bahkan dalam keadaan murka surga, meskipun sebagian besar energi berasal dari roh kehidupan di dunia ini, energi itu juga telah menghabiskan hampir 60% yuan spiritual maksimal Long Chen dan 80% kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu. Meskipun serangan itu berhasil, dia tidak terlalu senang tentang itu. Sebaliknya, itu hanya menunjukkan perbedaan antara dirinya dan penguasa. Soverein Yun Sang adalah Soverein generasi pertama dan juga Soverein terkuat dalam sejarah. Dalam kesengsaraan ini, klon yang diciptakan oleh Tao Surgawi memiliki paling banyak 80% dari kekuatan aslinya. Lebih jauh lagi, tanpa tubuh fisik, ada banyak teknik yang tidak bisa dia lepaskan. Selain itu, beberapa teknik menakutkan tidak dapat ditiru oleh kesusahan Surgawi. Misalnya, seni tubuh Hegemon 9 bintang Long Chen sendiri, murka surga, bentuk kesembilan dari Split the Heavens, dan bahkan Evil Moon tidak dapat direplikasi. Itulah mengapa dia bisa membunuh klon dirinya sendiri. Karena itu masalahnya, Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Perbedaannya benar-benar hebat. Long Chen samar-samar bisa merasakan bahwa perbedaannya mungkin tidak sebesar yang dia rasakan. Dia memiliki kepercayaan penuh pada seni tubuh Hegemon bintang 9. Ini jelas merupakan teknik kultivasi yang sangat menakutkan. Kehendak Pil Soverein telah memengaruhinya, mencegahnya mundur, memaksanya untuk menghadapi Soverein Yun Sang dengan nyawanya dipertaruhkan. Namun, Long Chen merasa seperti dia samar-samar memahami sesuatu. Mungkinkah, bahwa Six Star Battle Armor saya salah? Kilatan wawasan tiba-tiba menyerangnya. Mengapa surat wasiat Pil Soverein tiba-tiba muncul setelah menghilang begitu lama? Apa artinya? Mundur di tengah jalan, berjuang sampai mati, mencari peluang saat dikelilingi oleh bahaya. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi aneh di wajahnya. Saat dia mencoba memahami apakah wasiat Pil Soverein mengisyaratkan sesuatu padanya, Kaisar Naga Emas juga bergabung ke dalam keributan. Dengan setiap serangannya, kekosongan itu runtuh. Hanya itu yang mampu menghadapi penguasa secara langsung tanpa terluka. Naga petir lainnya terus-menerus dihancurkan, tetapi jumlah mereka tidak terbatas, dan mereka dengan cepat dilahirkan kembali, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Oleh karena itu, keempat penguasa tenggelam di dalam lautan Naga Petir. Ini adalah pertempuran gesekan, dan Long Chen meminjam kekuatan domain petir untuk mendapatkan nafas. Kekuatan penguasa mulai turun. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan teriakan senang. Setelah sekian lama, ada tanda yang jelas bahwa kekuatan penguasa sedang turun. Itu berarti bahwa kesengsaraan surgawi kehabisan tenaga. Karena kesengsaraan surgawi adalah sumber penguasa, tampanya, penguasa akan lenyap dan Long Chen akan melewatinya. Sama seperti semua orang terkejut dengan gembira, cahaya surgawi tiba-tiba datang dari keempat penguasa sekaligus. Mereka menghilang. Long Chen masih berpikir ketika tanpa peringatan, empat pedang tajam menusuk tubuhnya. Apa? Bab 2700 persembahan darah roh leluhur. Empat pedang menusuk tubuh Long Chen, mengubahnya menjadi landak. Jantung semua orang berhenti berdetak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemenangan jelas sudah di depan mata. Apakah pada akhirnya masih gagal? Namun, Sovereign King Su perlahan melepaskannya. Dengan sedikit senyum ke Long Chen, dia menghilang bersama Sovereign Mo Li dan Sovereign Xi Yan. Saat mereka menghilang, mereka tersenyum puas. Sovereign Han Wei memandang Long Chen dengan senyum sedih. Sekarang kamu mengerti. Adikku yang baik, selamat tinggal. Tunggu. Ingat, jangan dengarkan keempatnya. Jalani hidupmu sendiri dengan bahagia. Anda lebih penting bagi saya daripada dunia. Petik 2. Penguasa Han Wei menyentuh pipi Long Chen. Dia kemudian mencium dahinya dan menghilang menjadi rune, kembali ke dunia. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa menatap dalam kebingungan yang hening. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Para penguasa telah menghilang, tetapi masih ada empat pedang tajam yang menusuk tubuh Long Chen. Darah segar menetes ke bawah mereka. Darah Long Chen menetes ke cincin laut surga bela diri, dan semuanya sunyi-senyap. Suara samar dari darah yang menetes memiliki irama yang aneh, seperti irama langit dan bumi, irama semua ciptaan. Long Chen seperti patung yang berdiri di kehampaan, seolah-olah dia telah dipaku padanya. Para penguasa telah menghilang, tetapi pedang-pedang itu terus berkedip. Bos Long Chen, kaisar naga dipenuhi dengan rasa malu. Baru sekarang bereaksi. Long Chen mengangkat tangannya seolah bereaksi terhadap panggilannya. Gerakannya menyebabkan para prajurit Dragon Blood meledak menjadi sorak-sorai, sementara Mengki dan yang lainnya menangis karena kegembiraan. Long Chen belum mati. Setelah itu, kehampaan bergetar, dan dunia menjadi gelap sekali lagi. Saat kekuatan kesengsaraan surgawi memudar, kabut era kegelapan menyelimuti dunia lagi. Namun, Long Chen tidak memperhatikan apapun yang terjadi di luar. Fokusnya sepenuhnya pada tubuh bagian dalam. Pedang dari King Su, Molly, Han Wei, dan Zee yang sebenarnya adalah tampilan dari pemahaman terbesar dalam hidup mereka. Masing-masing dari mereka telah menciptakan teknik dan keterampilan kultifasi mereka sendiri, dan mereka belum mengirimkannya ke seluruh dunia. Karena pemahaman spesifik mereka sendiri, teknik kultifasi yang mereka ciptakan sendiri hanya cocok untuk diri mereka sendiri. Setiap penguasa adalah eksistensi unik yang tak tertandingi. Oleh karena itu, untuk melepaskan kekuatan terbesar, mereka menciptakan teknik mereka sendiri. Serangan mereka sebelumnya telah meninggalkan bekas luka di tubuh dan jiwa Long Chen, hampir seperti kenangan. Adapun pedang ini, mereka membentuk resonansi dengan semua ingatan dari serangan itu. Pada saat itu, Long Chen langsung memahami semua teknik mereka. Baru sekarang Long Chen mengerti. Penguasa tidak pernah mencoba membunuhnya. Mereka telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menunjukkan jalan masing-masing kepadanya. Dari lima penguasa, Yun Sang, King Su, Mo Li, dan Zi yang berhati keras. Mereka tidak menunjukkan fluktuasi sedikitpun dalam hal ini. Hanya penguasa Han Wei yang tidak mampu menanggungnya. Pemahaman tentang jalur bela diri mereka adalah hadiah terakhir yang diberikan penguasa kepadanya. Kesengsaraan surgawi ingin membunuhnya, tetapi penguasa telah menggunakan kesengsaraan untuk membantunya. Mereka benar-benar eksistensi yang berdiri di atas Tao Surgawi. Pedang perlahan meleleh dan diserap oleh Lei Linger. Ini adalah energi petir surgawi paling murni dari kesengsaraan, dan ini juga dikirim kepadanya langsung oleh penguasa. Tepat pada saat ini, pilar cahaya raksasa turun dari langit, menyelimuti Longchen. Tanda Dewa tak berujung melayang di dalam berkas cahaya ini. Cahaya surgawi Tao Surgawi, krune untuk menguatkan Dao. Krune ini seperti bukti lulus ke murid. Ini adalah pengakuan dari Tao Surgawi, pengakuan resmi untuk mencapai penggabungan surga. Monian, Yun Tian, Bei Tang Ru Suang, Namong Zhu Yue, Xi Yan, dan yang lainnya semuanya memasuki cahaya surgawi ini, menerima baptisan ini. Peripil juga masuk bersama Wan King. Ini adalah langkah terakhir dari kesusahan surgawi. Tiba-tiba, kekosongan terbelah, dan satu demi satu sosok muncul. Singa berkepala sembilan, Raja Iblis-Iblis Darah, Pendaki Langit Aldevil, Wanita Naga, Ye Ming, Long Aotian, dan yang lainnya juga muncul dalam cahaya surgawi. Long Chen, hadapi kematianmu. Tiba-tiba, Singa berkepala sembilan menyerang. Sembilan kepalanya bersinar pada saat yang sama. Akibatnya, udara di bawah kaki Long Chen bersinar, dan kemudian rune seperti jaring muncul di kehampaan di sekitarnya, menjebaknya. Jelas, Singa berkepala sembilan telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia segera menyerang begitu dia muncul. Long Chen mendengus dan mengayunkan Efil Moon, melepaskan gambar pedang. Namun, jaringnya bergetar tetapi tidak putus. Sebaliknya, sosok raksasa mulai muncul di web. Itu adalah Singa kuno, dan total sembilan dari mereka memancarkan Aura Kuno. Persembahan Darah Roh Leluhur. Singa berkepala sembilan meraung bersama dengan sembilan singa purba. Mulut mereka semua terbuka, dan sinar cahaya berwarna darah melesat ke Long Chen. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Serangan ini mengandung energi aneh. Tampaknya itu dipenuhi dengan energi kutukan. Mati, ini adalah kemampuan dewa terkuat dari ras singa berkepala sembilan. Saya akan mempersembahkan Anda sebagai korban kepada dewa dunia kita, dan mutiara keberuntungan karma Anda akan diberikan kepada saya. Singa berkepala sembilan tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu lama untuk serangan ini. Ini praktis merupakan seni membunuh yang tidak bisa dipecahkan dan tiada taranya. Namun, untuk mengaktifkan teknik ini, dia telah mengorbankan sembilan dari roh heroik ras singa berkepala sembilan yang menjaganya. Ini adalah harga yang sangat mahal, tetapi mutiara keberuntungan karma harus menjadi miliknya. Long Chen merasa semua rahasianya terungkap di depan cahaya darah ini. Sepertinya dia adalah seorang tahanan, dan semua yang dia miliki akan dijarah oleh sipirnya. Dia tidak bisa menahan apapun. Ini benar-benar seni pengorbanan yang aneh dan menakutkan. Singa berkepala sembilan benar-benar mengubahnya menjadi persembahan. Saat cahaya menembus ke dalam jiwanya, bintang gerbang surgawi di lautan pikirannya menyala. Namun, itu tidak berhasil memaksanya keluar. Sebaliknya, keduanya berakhir buntu. Setelah itu, cahaya menerpa gerbang surgawinya. Long Chen terkejut. Ada tanda-tanda bintang gerbang surgawi ditekan, dan ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Haha, menyerah. Ejek singa berkepala sembilan. Dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam teknik ini, ingin mengakhiri segalanya sebelum orang lain bisa ikut campur. Pada saat ini, cahaya menyebar ke seluruh tubuh Long Chen, menyerang setiap incinya, bahkan menembus tulangnya. Karena dia tidak bisa bergerak atau melawan, dia terkejut dan marah. Cahaya kemudian memasuki dantiannya dan membentang ke arah manik kekacauan utama. Ledakan. Manik kekacauan utama bergetar dan melepaskan gelombang cahaya surgawi. Akibatnya, jaring pengikat Long Chen meledak, dan sembilan singa raksasa itu juga berubah menjadi debu.